Halo Assalamualaikum Wr Wb Oke makasih buat semua teman-teman yang masih setia di channel Sisi Lain Kopi Ya mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik aja ya Oke pada video kali ini aku bakal sharing ke kalian mengenai bagaimana cara nyeduh green tea Nah disini aku punya contoh ada 2 green tea yang bakal aku seduh nanti Ini green tea yang sudah dirajang Ya seperti ini bentuknya Dan satu lagi ini ada green tea yang masih dalam bentuk daun utuh, daun kering Nah bagaimana cara aku menyeduh nanti Aku bakal sharing semua ke kalian Terutama ini buat teman-teman yang punya usaha kedai atau coffee shop Yang menyajikan teh Pastinya kalian gak ingin menyajikan teh yang sembarangan ke konsumen kalian Untuk itu apa yang aku sampaikan di video ini Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kalian semua Nah bagaimana cara teknik penyeduhan green tea ini yang tepat Kalian ikutin terus video ini dari awal sampai akhir nanti Aku bakal ulas luntas Dalam menyeduh green tea atau teh hijau Ada beberapa faktor yang penting banget kita perhatikan disini Ada kalau menurut aku ya ini ada tiga faktor Pertama ini faktor suhu air Nah ya kedua ini bagaimana proses flushing dan bloomingnya teh Ketiga ada faktor rasio Nah jadi teh pun juga ada rasionya Nah bagaimana selengkapnya nanti aku bakal jelasin juga ke kalian Nah kenapa sih Kalau kita nyeduh teh perlu dengan tata cara atau manner yang detail juga Seperti kopi ya Teh pada umumnya sudah banyak yang suka kan Nah tapi ketika kalian disini ada kekeliruan Atau ada yang kurang tepat dalam proses penyeduhan Jadi teh kalian akan terasa kurang maksimal juga Dari sisi flavor Dari sisi aroma Itu yang kita tidak inginkan Jadi kita juga ingin menyajikan sesuatu yang baik kepada pelanggan-pelanggan kita Bagi pemilik coffee shop ya Nah sekarang aku ingin langsung aja praktikin ke kalian Bagaimana cara aku menyeduh Ya disini aku bukan tea spesialis atau ahli teh bukan Cuman disini aku sering ngulik-ngulik teh juga Dan dari beberapa referensi yang aku dapat Aku menemukan teknik yang cukup menarik Rasanya juga enak dalam penyeduhan ini Dan ini yang aku bakal sharing semua ke kalian Dan mudah-mudahan kalian juga membutuhkan informasi ini Dan ini semua bakal bermanfaat juga buat kalian semua Oke sekarang aku langsung aja praktikin ke kalian Bagaimana cara aku menyeduh teh hijau dengan trik yang tepat Kita langsung aja ya Pada video kali ini aku bakal menyeduh green tea Menggunakan tea brewer seperti ini ya Alat seduh teh Ini yang dalamnya ada filter Cuman buat kalian yang gak punya alat ini juga gak masalah gitu Kalian bisa menyeduh menggunakan gelas Dan nanti disaring menggunakan saringan teh Tapi pada intinya ada tahapan-tahapan yang memang kalian harus ikuti Manor-manor itu sangat berpengaruh sekali terhadap hasil seduhan teh kalian nanti Oke kita langsung aja Tadi sudah aku jelaskan di awal video ya Itu ada 3 faktor yang penting sekali kita pahami Suhu air pertama Suhu air yang optimal untuk menyeduh green tea itu Di kisaran 70-75 derajat celcius Jadi dia gak bisa dengan suhu yang terlalu panas Dan itu berlaku juga untuk beberapa teh yang lain gitu Ada manner-manor tertentu Misalkan untuk white tea Dia diseduh dengan suhu yang lebih rendah Antara 60-70 derajat Kalau black tea dia bisa diseduh Di suhu 80-92 derajat Nah karena ini green tea Kita akan seduh tehnya di suhu 70 derajat celcius Nah kedua Yang perlu kita perhatikan Masalah flushing dan blooming Apa itu nanti aku jelasin Yang ketiga itu masalah rasio Oke sekarang rasio yang aku gunakan untuk teh disini 1 banding 50 Wah 1 banding 50 banyak ya Kalau kopi rata-rata 1 banding 10 1 banding 13 1 banding 15 gitu Tapi kalau di teh ini 1 banding 50 Berarti 1 gram teh untuk 50 mili air Nah kita disini coba aja Tadi yang aku bilang aku bakal coba pakai yang Ini teh yang masih bentuk daun ya Ini kalau aku kasih lihat kalian bentuknya Begini Ini dia masih bentuk daun kering Oke disini aku pakai rasio 1 banding 50 Berarti aku pakai 3 gram teh Untuk 150 mili air Ini kita timbang dulu Kita pakai 3 gram Oke Karena apa nanti Walaupun ini kelihatannya sedikit ya Ini 3 gram Walaupun cuma segini nanti Teh ini akan ngembang Nah ini yang sekarang Yang penting banget sekarang Oke kita langsung aja Dalam proses penyeduhan teh Walaupun aku akan pakai Tea brewer seperti ini Tapi aku butuh Yang namanya flushing Pembilasan ya Jadi teh ini Seduhan pertama teh Itu kita biarkan selama 15 detik Kemudian kita buang airnya Buang airnya tiriskan Baru kita akan mulai Penyeduhan berikutnya Karena apa Tujuannya di flushing Kita gak tahu nih Selama proses teh ini Waktu proses pengeringannya Kita gak tahu Apakah ini higienis Atau gak Terkontaminasi oleh debu Atau kotoran Kita gak tahu Tujuannya adalah Untuk membilas teh ini Agar kotoran-kotoran Atau debu-debu yang terkandung Di dalam daun teh Ini hilang Kalau ini terlarut Terlarut di dalam Seduhan teh Dan itu kita minum Itu akan merusak cita rasa teh Jadi yang pertama Ini kita flush dulu ya Ini kita seduh dulu Seduh Oke kurang lebih setengah gelas gini Kita seduh Dan Kita biarkan Sekitar 15 sampai 20 detik Kemudian airnya kita Tiriskan Sekarang Kita Tiriskan dulu ya Ini kita aduk aja dulu sedikit Untuk membersihkan Ya seperti ini Oke setelah Setelah kelihatan tehnya mengembang ya Di sini tehnya mengembang Dari daun kering tadi ini Jadi mengembang seperti ini Berarti ini sudah siap untuk Dilanjutkan penyeduhan berikutnya Ini airnya kita buang Seduhan pertama Aku buang Oke selesai Jadi bukan Bukan seduhan yang pertama itu yang terbaik Tapi seduhan kedua Kalau untuk teh Nah sekarang Kita akan masukkan Teh ini ke dalam Tea brewer Seperti ini Kita masukkan Ini yang lengket kita keluarkan Oke sudah semuanya Nah jadi Dia sudah masuk ke dalam Saringannya Seperti ini ya Ini kalian bisa lihat Dan kemudian Sekarang Aku bakal Seduh dulu Teh ini Dari tadi kan Rasio Rasio tehnya 1 banding 50 Ini tehnya 3 gram Berarti aku Butuh air Sekitar 150 gram Nah disini Untuk blooming awal Istilahnya Blooming ya Kalau juga di teh itu Ada juga Istilahnya untuk Mengekstraksi awal Itu aku seduh Sepertiga Dari Total berat air Jadi Dari 150 Sepertiganya 50 Berarti aku seduh 50 50 mili dulu Airnya yang pertama Ingat Air kita pastikan Di suhu 70 ya Oke Ini sudah 50 Mili Kita Biarkan Selama Kurang lebih 30 detik Kok mirip ya Kayak di kopi Iya Memang Pada prinsipnya Teh juga Butuh Waktu Untuk Mengekstrak Sari-sarinya Seperti Sama halnya Dengan kopi Nah setelah Nanti dia Blooming Terextrak Di awal Baru kita lanjutkan Penyeduhan berikutnya Jadi Untuk teh ini Memang dia punya Aturan tertentu Dan gak boleh Diseduh terlalu lama Karena kalau Diseduh terlalu lama Teh juga mengandung Kafein Walaupun tidak Setinggi kopi Dan Kita khawatirnya Kalau terlalu lama Apalagi direndam Terlalu lama Dia nanti Kadar Kafeinnya Atau rasa Tehnya Jadi overextrak Itu yang Kurang Kurang enak Rasanya nanti Nah ini sudah 30 detik Kita akan lanjutkan Seduh sampai Di 150 ml Sama Teknik penyeduhannya Juga diputar ya Supaya Panas air yang jatuh Kedalam daun teh ini Merata Kita seduh Sebanyak 150 ml Oke Sudah 150 ml Kita tutup dulu Seperti ini Jadinya Ini Setelah diseduh Begini Kita biarkan Teh ini Terextrak Selama 4 menit Jadi Kalau Lebih dari 4 menit Nanti Dihawatirkan Tehnya akan Overextrak Seperti itu Dan hal itu Yang membuat Rasa teh Menjadi Kurang Menyenangkan Kurang enak Dari sisi flavornya Jadi 4 menit Aja cukup Oke Kita tunggu dulu 4 menit Oke Ini sudah Kita Ekstraksi Selama 2 menit 40 detik Kita tinggal Nunggu 1 menit Lagi Dan ini Posisi Teh dalam Tertutup Gini ya Biar uapnya Agar keluar Dan Oke Sudah 4 menit Sekarang Kita bisa Lihat Tehnya Sudah siap Disaring Nah Ini Kalian bisa Lihat Daunnya Sudah Merkah Sudah terbuka Lebar Ini Aku buka Biar kalian Lebih jelas Ini daunnya Sudah terbuka Lebar Semuanya Ini tandanya Teh sudah Terextrasi Dengan baik Oke Saatnya Kita Saring Nah Untuk pakai Tea brewer Seperti ini Cara menyaring Teh Tinggal Ditekan Aja Tombol Atasnya Dan Dia akan Terbuka Saringannya Oke Wow Mantap Banget Ini Ya Ini hasil Seduhan Teh kita Warnanya Hijau Kekuning Kuningan Ya Seperti kalian Lihat Ya Aku sudah Tidak sabar Saatnya Aku ingin Coba Sekarang Oke Ini dia Teh yang Kita seduh Tadi Ini Kalian bisa Lihat Warnanya Mantep Banget Ya ini Aku membuka Saringannya Dulu ya Tinggal Diputar Gini Diangkat Saringannya Kalau kalian Gak punya Alat ini Juga Gak masalah Anggap Aja Ini gelas Ketika Sudah Waktunya Untuk Menyaring Tinggal Kalian Tumpah Ke Saringan Teh Dan Jadi Saring Sarinya Oke Ini Teh yang Kita sudah Seduh Tadi Warnanya Mantap Banget Ya Ini Kalian Bisa Lihat Ini Sebenarnya Kalau kita Lihat Secara Baik Baik Ini Warnanya Hijau Kekuning Kuningan Aromanya Ada Sweet Ada Sepet Sepet Sekikit Penasaran Aku pengen Coba Oke Ini Kita Coba Ya Tos Bismillah Wow Mantap Banget Jadi Teh Ini Walaupun Tanpa Gula Dia Sudah Ada Rasa Manis Juga Ya Dia Rasa Ada Manis Dan Perlu Kalian Ketahui Ini Antioksidannya Luar Biasa Ini Tinggi Banget Tadi Seperti Yang Aku Bilang Bahwa Teh Teh Juga Mengandung Kafein Walaupun Tidak Setinggi Kopi Tapi Kalau Kalian Brewing Kalian Seduh Rendang Dalam Waktu Yang Cukup Lama Kemungkinan Kadar Kafein Ini Juga Semakin Tinggi Dan Hasil Ekstraksinya Juga Semakin Over Dan Itu Membuat Rasa Teh Kalian Kurang Maksimal Tapi Menurut Aku Ini Sudah Enak Banget Buat Yang Bisa Minum Tanpa Gula Kalian Bisa Tambahkan Gula Sesuai Selera Semua Nggak Ada Yang Salah Kalian Suka Pemanis Yang Lain Misalkan Madu Atau Yang Lain Pemanis Buatan Tapi Menurut Aku Saran Aku Untuk Lebih Baiknya Untuk Lebih Sehat Teh Ini Dikonsumsi Tanpa Menggunakan Apapun Karena Ini Sudah Sangat Bermanfaat Buat Tubuh Kita Antioksidannya Terutama Ini Enak Banget Oke Sekali Lagi Ini Aku Bukan Tea Tea Spesialis Atau Ahlinya Tea Tapi Aku Sebatas Sharing Ke Kalian Bagaimana Trik Aku Menyeduh Green Tea Supaya Hasil Seduhan Kita Itu Bisa Tepat Dan Memiliki Citarasa Yang Enak Ya Mudah Mudahan Video Kali Ini Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Dan Mohon Maaf Kalau Memang Selama Video Ini Ada Salah Salah Kata Mohon Dimaafkan Dan Buat Teman Teman Yang Suka Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Video Ini Dan Share Ke Media Sosial Kalian Dan Buat Teman Teman Yang Baru Bergabung Di Channel Sisi Lain Kopi Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Sisi Lain Kopi Supaya Aku Makin Semangat Bikin Konten Bikin Video Buat Kalian Dan Share Pengalaman Aku Dan Referensi Aku Dari Mana Mana Ya Segitu Dulu Mungkin Buat Video Kali Ini Semoga Menginspirasi Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sisi Semoga Dari Sisi Tut Terima Dari 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 sub indo by broth3rmax